Intro Berawal korban saat berhenti di depan sebuah toko bangunan di jalan Tuparek, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Kerawang Barat. Korban rencananya akan membeli barang-barang bangunan. Tiba-tiba, tiga orang pelaku dengan mengendari dua unit sepeda motor berhenti di samping mobil korban. Satu orang pelaku langsung memencahkan kaca mobil sebelah kanan dan berhasil mengambil barang berharga yang beli korban. Menurut aksi korban, pelaku saat itu melakukan aksinya terlihat oleh seorang warga dan juru parkir namun tiba-tiba pelaku melempar barang hasil curian ke teman korban yang menunggu di motor. Warga yang melihat aksi pelaku langsung mengejar dan berhasil menangkap dua orang pelaku hingga menjadi bulanan-bulanan warga hingga pelaku babak belur. Motor dari sana tuh satu, yang satu kesini nih, dua motor tuh, terduga pelaku tuh. Yang di sini boncengan, yang satu balik lagi, yang satu berhenti, diam di motor dianya. Yang satu langsung pecah kaca. Berapa orang, Pak? Pelakunya, Pak? Yang kalau yang dari pelaku ini dua. Yang ketangkep dua? Yang ketangkep dua. Katanya ada empat orang, Pak. Benar, Pak? Enggak, kalau dua motor iya, kalau kemungkinan tiga, tiga orang. Yang satu, diam di motor di sana, itu di depan toko itu, toko bangunan. Pelaku langsung dibawa oleh petugas kepolisian langsung ke Polres Karawang. Menurutkah Satres Krim dirinya membenarkan, ada dua orang pelaku pecah kaca pada Senin Siang di wilayah Jalan Tuparep, Karawang. Dua orang kini masih dalam pemeriksaan dan pengembangan petugas Satres Krim Polres Karawang. Polres Karawang mengamankan pelaku tidak pidana, yaitu terkait dengan pecah kaca. Tadi terjadi, TKP-nya terjadi di Karawang Kota. Sementara ini tim sedang melaksanakan pengembangan yang dilaksanakan oleh RISMO. Ada berapa pelaku yang diambil? Sementara baru dua. Apa yang diambil? Yang diambil barang melikorban. Dari Karawang, Jawa Barat, Yusman melaporkan. KISAH KISAH Terima kasih telah menonton!